Nah, Undang-Undang ITE itu bermasalah. Buah demokrasi mengandalkan keterbukaan, mengandalkan kebebasan, dan di bawahnya ada pilar bernama kepercayaan atau trust. Non-demokrasi, dia mengandalkan kepada rasa takut, fear. Karena itu perhatikan, rejim-rejim otoriter pasti menggunakan rasa takut untuk menjalankan kekuasaannya. Begitu rasa takut itu hilang, rejimnya tumbang. Arab Spring, Filipina, kemudian Iran, Afrika Utara, bahkan ketika transisi di 97-98, itu karena fear itu hilang, semua bergerak, begitu fear hilang, maka rejim tumbang. Nah, ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan. Harus. Jadi, kalau ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengganggu kebebasan berekspresi, sudah seharusnya itu direvisi dan harus bisa melindungi justru kebebasan berekspresi. Bukan malah menghalangi kebebasan berekspresi. Nah, undang-undang ITE itu bermasalah. Kami melihat bukan pada melindungi data, itu yang diperlukan, melindungi data, melindungi informasi. Tapi ketika itu pasal-pasal karet itu dipakai untuk meredam ekspresi kebebasan, itu bermasalah. Kasian, lapor bengkel bermasalah saja bisa disebut pencemaran nama baik. Padahal perlayanan bengkel, bukan perlayanan pemerintah nih. Pelayan bengkel saja, bahkan pelayanan rumah sakit begitu.